Hai, selamat datang di Han Kukim Hai teman-teman, kali ini Han Kukim buat resep baru nih buat kalian Yaitu Puding Dogger Kelapa Muda Yang penasaran rasanya kayak gimana? Yuk langsung aja ikutin cara membuatnya Untuk mengetahui resep lebih jelasnya, kalian bisa lihat di deskripsi box Di bawah judul, Happy Baking teman-teman Pertama-tama, saya mau buat terlebih dahulu lapisan kelapa muda Siapkan panci, masukkan 4 gram bubuk jeli tawar 4 gram bubuk agar-agar yang tawar juga 75 gram gula pasir Dan 500 ml air biasa Jika teman-teman punya air kelapa, kalian bisa ganti dengan air kelapa ya Kemudian, masak hingga mendidih Tambahkan sedikit vanilla essence Ini opsional ya Dan gunakan api sedang Setelah mendidih, matikan api kompor Lalu siapkan cetakan puding ukuran 20 cm Karena loyang saya kecil dan gak muat kalau hanya satu loyang Jadi saya gunakan dua loyang Kemudian, masukkan biji selasi yang sudah direndam sebelumnya Masukkan biji selasi secukupnya saja Gak usah terlalu banyak Lalu masukkan air jeli yang tadi dimasak Cukup sampai terendam aja biji selasinya Masukkan biji selasinya Biar biji selasinya gak bergeser Dan diamkan kurang lebih 5 menit Selanjutnya, masukkan daging kelapa muda Lalu masukkan lagi Sisa air jelinya yang tadi Sisanya, saya masukkan ke dalam catakan yang satu lagi Kalau sudah selesai Selanjutnya, saya mau buat lapisan es dogernya 150 gram gula pasir 12 gram bubuk agar plain 10 gram bubuk jeli Kemudian aduk rata Lalu masukkan 700 ml susu cair 200 ml susu kental manis Dan 750 ml air biasa Kemudian aduk rata Dan masukkan 2 sendok makan pasta rasa es dogger Aduk dan masak hingga mendidih Setelah mendidih Seperti ini Matikan api kompor Lalu timpah lapisan kedua Jika lapisan pertama sudah keras Sebaiknya Ditusuk dulu ya Dengan garpu Agar lapisan satu sama lain melekat Karena lapisan keduanya masih panas Jadi saya masukinnya Sedikit-sedikit ya Biar gak merembes ke bawah Kemudian sisihkan Dan tunggu hingga pudingnya mengeras Setelah pudingnya sudah keras Saatnya mencoba Rasanya enak Manis Dan tampilannya juga cantik ya Semoga teman-teman suka Thanks for watching And good luck Sampai jumpa Terima kasih.